Oh iya Ini Mbak Kontring sudah hadir Datang, coba kita tanyakan Tentang PT Yang apa namanya Memberangkatkan Dengan biaya zero cost Tapi tolong Mbak Kontring Jangan disebut PT nya Oke, ini live PT A gitu aja PT Z atau PT P PT P gitu aja PT P tentang Memberangkatkan dengan Free, tidak ada biaya Yang Samen tahu dari sisi Samen Kok menarik Baik, baik, baik Terima kasih ya sebelumnya Masalah topik ini sebenarnya Ya sangat menggelitik Karena sebenarnya tidak hanya Satu PT ini ya yang Tidak hanya satu PT ini Yang memberikan jargon Zero cost atau tanpa biaya Dulu ada satu PT PT Q Oh iya PT P, PT Q Itu dulu sempat Saya memang adu argumen Dengan marketingnya Dan akhirnya beliau Memberi penjelasan ke saya Bahwa disitu ada Tiga pilihan ternyata Ini dari PT Q loh ya Dia mengakui Ada tiga pilihan Kalau teman-teman Mau tidak ada potongan Artinya Mereka bayar sendiri Atau biaya sendiri Dari mulai medikal Pra Terus dokumen Paspor Semuanya Itu mereka harus biaya sendiri Jalan sendiri Jadi nanti Dipastikan dia Sampai Hongkong Tidak menerima gaji Dan Sorry Tidak menerima gaji Tidak potong gaji Langsung terima gaji Terus Marketingnya Sekarang itu Ada bagian marketing Sendiri mas Malah Menyatakan bahwa Kita mengusahakan Untuk tetap bisa sholat Bisa beribadah Nah Ini ada Jadi ditambahin dengan Manis-manis Seperti ini juga ada Marketingnya Terus Terus ada juga yang Ditambah dengan Perjanjian kedua Itu Kalau Anda X Berapa lama 6 bulan Di bawah 6 bulan 1 tahun Iya Term and condition Term and condition Iya ada term and condition Nah itu Sarat-sarat berlaku Kalau kamu mau potongan Potongan berapa Itu ada Nah itu Itu malah Sebelum rame Rame potongan Di Apa namanya Potongan menjadi Menjadi 1600 Dulu dia sudah Mendahuli mas Ini PT ini Ya Dan Kebetulan Saya tarik Masuk di Di grupnya Kontering CS Enggak betah Akhirnya keluar Oke Jadi Yang Tapi beli akhirnya Memberikan Penjelasan ke saya Bahwa itu ada Tiga kondisi Seperti itu Ada term and condition Jadi boleh memilih Tidak dipaksa Ya Dan Apa namanya Di sini Mengakui Itulah yang susah Kalau yang P Ya Ada yang PTP ini Ya PTP Ya Ini kan memang Selalu Menjargonkan Begitu Tapi Kejelasannya Dari pengalaman Teman-teman Benar Tapi mereka Ya biaya sendiri Jalan sendiri Terus yang susah Itu bagi mereka Yang di luar kota Mas Jadi mereka yang di luar kota Kayak gitu kan Sementara pusatnya Ini kan di Surabaya Kan kayaknya Jadi mereka Agak susah Terus belum lagi Ditambah Kalau dokumen Gak sama Itu Ternyata Ada sendiri Dan kebetulan Pernah Saya share juga Dan Dimintai Tambahan Ini kan Tambahan ya Tambahan untuk Biaya teman-teman Yang mungkin harus tahu Bahwa Kalau kalian Ada dokumen Beda Sementara Sebenarnya dokumen Tersebut Dia tidak ada Masalah Aslinya Dia memang Dokumen Ada tambahan Tapi di endorsement Jadi dia sudah Ada endorsement Malahan Iya Tapi juga Ditarik Itu ada Terus Dipaksa Harus Suntik KB Juga ada Terus Ini kan Masalah Proses Kalau berapa lama Proses itu kan Untung-untungan Ya Nah Karena Karena memang Kalian biaya sendiri Tidak Bahkan tidak Mereka tidak ada Pilihan yang non Maupun Yang ek Jadi Intinya kamu Boleh melakukan Dengan cara Kamu Memilih Biaya sendiri Terus kamu Sampai Hongkong Tidak ada potongan Meskipun kondisimu itu Non atau Tidak Dan Sampainya di Hongkong Kebetulan kemarin Saya ada share Sama Mbak Yuni ya Karena dia ada WA saya Jadi Anaknya Sampai sini Ternyata ada Ketidakcocokan Sama majikan Sebentar Sebentar Ada ya Datanya ya Jangan sampai Nanti kita Dibilang mengadang-adang Karena kita Ngomong Mesti ada Buktinya Sampai sini Ternyata Ya itu Mereka selalu Merasa Ditelantarkan Agen Tidak peduli Sebenarnya Hal-hal Seperti ini Bukan masalah Prosesnya Bukan masalah Anda biaya sendiri Atau tidak Kan bukan Mas ya Sejauh ini kan Kenapa Saya bilang Agensi PT Itu tugasnya Adalah Mendidik Kalian Dalam hal Bahasa Ya Prosedur Yang diberikan Oleh negara Kita Karena untuk PJTK Itu kan Prosedur Yang harus Dilewati Dari negara Kita Kan Dan Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Di awal Waktu Pernah Saya Berulang Kalipun Sudah Menyampaikan Kini Tak ulang Lagi Peraturan Di Indonesia Itu kan Inkonsisten Kan Saya Sering Sama Mas Sandro Dulu Juga Membahas Ini kan Disini kan Inkonsisten Kadang Ada perubahan Perubahan Bahkan Tanpa Diumumkan Dan Seperti Halnya Zero cost Yang sudah Digaung-gaungkan Oleh BP2MI Sendiri kan Sampai hari ini Masih Belum jelas Sebenarnya Dipraktekan Apa tidak Tetapi Sebelumpun Disahkan Ini PT-PT Ini sudah Mempraktekan Duluan Ya kan Cuma Beda Beda Jalur Dengan Yang pemerintah Kalau pemerintah Dinyatakan Zero cost Ternyata Seperti Yang sudah Pernah Kita Bahas Banyak Yang Menyatakan Digelontori Dengan Pinjaman Ya kan Dan Disini Akhirnya Memberikan Persepsi Teman-teman Yang Salah Tapi Kembali Lagi Ini kan Pilihan Anda Boleh Memilih Yang namanya Proses PT PT Hanya Mengikuti Apa Yang Dijalurkan Undang-undang Seperti Yang Sudah Kemarin Juga Kita live Sama Pihak PJTKI Salah Satu PJTKI Ternama Itu juga Menyatakan Hal Yang Sama Kan Ya kan Nah Jadi Mereka Mengikuti Undang-undang Nomor 18 Kan Jadi ya Seperti itu Kalau kita Membahas PT Dan Pemberangkatan Sebenarnya Prosedurnya Sama Tetapi Ada Mas Yang Mungkin Hal Ini Kita Tidak Bisa Mencari Bukti Secara Kayak Video Atau Apa Ya Kayak Mereka Waktu Perjanjian Di PT Sama Waktu PAP Itu Beda Nah Akhirnya Ada selisihnya Nah Jadi Sampai Sini Teman-teman Akhirnya Kan Terkendala Dalam Masalah Pembiayaan Tadi Akhirnya Merasa Over Cacing Dan Sebagainya Bahkan Kemarin Saya Belum Sempat Ketemu Anaknya Karena Anaknya Hari Sabtu Dan Hari Ini Saya Lupa Malah Tidak Mengkontak Dia Dia Itu Liburnya Hari Sabtu Dia Malah Disuruh Mengganti Biaya Karantina Dan Biaya Tiket Itu Ada Tapi Tidak PT Ini Jadi Proses Beberapa Proses Itu Ada Saya Tidak Mau Ini Bukan Dari PT Tersebut Tapi Ada Beberapa PT Yang Melalui Rekening BRI Oke Berarti Itu Ya Penjelasannya Jadi Kalau Proses Di Indonesia Itu Term And Condition Nah Jadinya Gini Jadinya Kan Kalau Ada Yang Free Kalau Ada Yang Berbayar Semuanya Depend On Jadi Masih Tergantung Jadi Seperti Itu Yang Bisa Kita Ambil Kesimpulan Adalah Ada PT Yang Free Tapi Term And Condition Apa Itu Yang Harus Dijelaskan Jadi Kalau Memang Benar-benar Gratis Ya Dari Mana Karena Sekali Lagi Setiap Anak Yang Berangkat Itu Pasti Punya Keperbedaan Apa Namanya Data Atau Mungkin Satu Sama Lain Case Beda Satu Sama Lain Mungkin Sama Dan Untuk Mengantisipasi Itu Kan Namanya PT Cari Profit Kalau Cari Profit Kembali Lagi Kalau Profit Nya Juga Sedikit Apakah Dia Masih Tumbuh Dan Berkembang Kita Tidak Ngerti Intinya Pemerintah Masih Menyerahkan Urusan Pembekalan Pembekalan Teman-teman Itu Pada Pihak Swasta Karena Pemerintah Dan Bahkan Itu Tidak Hanya Pembekalan Mas Itu Sampai Perlindungan Loh Ya Ingat Kemarin Beliau Juga Menjelaskan Ya Ya Jangan Dipanjangin Lagi Tanggah Melebar Pada Intinya Pemerintah Itu Belum Turun Secara Langsung Menghendel Atau Melayani Teman-teman Semuanya Yang Mau Berangkat Kalau Dari Negara Semuanya Saya Rasa Biaya Juga Jauh Lebih Murah Tidak Ada Yang Namanya Potongan Sampai Mencekik Dan Sebagainya Itu Persoalan Yang Sudah Diluar Cara Berbikir Saya Kita Cuman Disini Berbicara Dan Berdiskusi Kalau Kita Boleh Boleh Punya Ide Mas Ya Oh Jangan Gak Usah Gak 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 Ada Ide Mbak Konter Terlalu Banyak Nanti Kita Sampai Kalau Ngomong Gak Bisa Direng Panjang Banget Oke Sekarang Oke Itu Tadi Informasi Dari Mbak Kontering Tentang PT Yang Memperangkatkan Secara Gratis Pada Intinya Term And Condition Miss Juni Mau Ngomong Apa Atau Mau Kata Mutiara Terakhir Saya Cuman Bila Tentang Tentang Zero Cost Ini Ini Sebenarnya Zero Cost Apakah Ada Ada Di tempat Saya Apakah Ada Tapi Tidak Ada Majikan Yang Ngambil Jadi Apakah PT Saya Tidak Ada Zero Cost Ada Apakah Ada Majikan Yang Mengambil Mereka Tidak Kenapa Karena Majikan Membayar Lebih Dari Yang Seharusnya Dibayar Karena Biaya Penempatan Mereka Di Indonesia Kurang Lebih Saya Tidak Tau Berapa Kurang Lebih 10.000 Itu Majikan Yang Harus Nanggung Kebayang Tidak Untuk Ambil Satu TKW Anggap Aja Dengan Kalkulasi Murah Murahan Murah Meriah Ambil Caca 10.000 Bayar Agensi 12.000 22.000 Hotel Paling Murah 7.000 Sudah 20 Berapa 20 Tadi 22 Tambah 7.000 29 Tiket Paling Murah 4.000 Sudah 33 Swap Tes Anggap Yang Paling Murah 1.000 Sudah 33 Lebih Untuk Ambil Satu CC Ini Baik Yang Pengalaman Atau Tidak Pengalaman Dengan Harga 35.000 Ingat Dengan Harga 35.000 Sampai Di Hongkong Satu Bulan Nge Break Terima Kasih Apa Pendapat Tanda Merongos Oke Oke Enggak 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 Jadi Enggak Butuh Di Logika Sama Teman Teman Dipikirkan Secara Secara Logika Nalarnya Bahwa Ketika biaya di Indonesia harus majikan yang nanggung Tiket majikan yang nanggung Nah terus begitu nyampe Kalau dia bisa kerja syukur Kalau dia gak bisa kerja Ingat loh ya orang Hongkong Orang Hongkong banyak perhitungan banget loh ya kan Orang Hongkong loe loe perhitungan ya Termasuk bosku ini gurung enak tanda-tanda Rekening masuk ini Transferan belum terlihat Masuk ini rocok ngelundas Tanggal piro Empat mis Biasanya empat itu Iya aku ngerti tanggal lima Tanggal lima kan besok minggu Jadi seperti itu teman-teman Ini hanya pembicaraan dimana bahwa Orang Hongkong itu perhitungannya luar biasa Jadi kita harus memperhatikan Kaedah-kaedah itu Yang jelas kita sadari bahwa Pemerintah kita itu masih Apa namanya Membela atau pemerintah kita itu masih Melihat hak-hak kita dan Membawa kita Mengantarkan kita ke sini Untuk ke kehidupan lebih baik itu Masih belum Mampu 100% Mereka masih membutuhkan Pihak-pihak swasta Ibaratnya di Hongkong Mereka harus ada agent Dari majikan ini kan Gak mungkin langsung kenal Sama KJRI Mesti lewat agent dulu Tapi kalau coba Filipin Begitu anaknya sama majikan cocok Mbak suratnya ke KJRI Tanpa agent pun kan Itu bisa diproses Taruh ke imigrasi Filipina kan bisa begitu kan Nah itu Filipin Nah kalau Indonesia gak bisa Indonesia harus melalui dulu Indonesia bilang kontrak mandiri aja Saratnya harus ada notaris Dan ABCD Itu kan sebagai bentuk Dimana bahwa Pemerintah kita itu Tidak 100% Belum mampu Nah kapasitasnya berapa persen Saya gak tahu Makanya yang Lebih terpenting Di saat ini Kita Sajikan juga Ngobrol di sini Sama Mbak Kontrin juga Teman-teman lah yang harus pinter Teman-teman lah yang harus pandai Teman-teman lah harus mengerti Tentang bagaimana Peraturan Dan juga Beranikan Teman-teman Untuk berbicara Atau speak up Terlepas nanti Apa yang Saya tutup ya Soalnya saya harus tidur Ya makanya Tadi tak tawarin Suruh ngomong Aku giliran ngomong Dipotong Silahkan Silahkan Soalnya Lek kontring manget ya Hati-hati Nanti saya tak lanjut aja Sama dia Jadi Tutup dulu Buat Mbak-Mbaknya Yang ada di luar sana Besok saya masih Bekerja Cuma saya besok Jam 4.30 Harus ke rumah sakit Dan ke bandara Saya minta maaf Buat Mbak-Mbaknya yang Tetap cari majikan Tetap datang aja ke Jingwan Mbak Kontrin Kalau besok nganggur Bisa gak ke Jingwan dulu Lihat-lihat situasi dan keadaan Tenggak tendomu tak gua Tenggak tendomu tak gua Tenggak tendomu tak gua Gitu ya Aku jam 10.30 Ada janji Miss Oke Sudah jangan dibahas disini Oke Miss Miss Sudah itu Jadi Saya sangat berterima kasih Sekali buat Mbak-Mbaknya Yang sudah nonton Dan bantu doa Sekali lagi Kalau ada besok Teman-temanmu yang mau terbang Ke Indonesia Besok ke Jakarta Jam 9 naik Garuda Indonesia Tolong kasih tau saya Mbak saya Jadi ada seseorang Yang bisa saya titipin Sekali lagi Buat Mbak-Mbaknya Yang punya teman Besok terbang ke Indonesia Ke Jakarta Besok pagi Jam 9 pagi Bisa temuin saya Di bandara besok pagi Jam 7 Saya sudah ada di bandara Itu aja Terima kasih buat semuanya Dan pesan saya Di dunia ini Tidak ada yang gratis Kalaupun ada yang gratis Pada akhirnya Ujung-ujungnya Tetap ada sesuatu Yang harus dibayar Dan sekali lagi Marilah kita sama-sama Melakukan hal yang baik Dengan tujuan baik Dan mendapatkan sesuatu yang baik Tapi apakah Berujung dengan baik Itu Tuhan yang tahu Terima kasih Dan wassalamualaikum Berhormatulia Oke Miss Yuni silahkan pamit dulu Mbak Kontering Kalau masih mau lanjut Sama saya Miss Yuni Lanjut Lanjut Jadi Masih mau ngomong Silahkan Ya Sebenarnya kan masalah Proses ya mas ya Masalah proses Sebenarnya saya sendiri Banyak teman-teman yang Apa ya Minta saran ya Kalau saya lebih menyarankan Cara aman ya Cara amannya ya Potongan gaji Kecuali Kalau kalian mungkin Bawa majikan sendiri Kan lain lagi ya Bawa majikan sendiri Silahkan kalian ambil Zero cost Dalam hargan Kalian ambil biaya di depan Kalau anda ambil biaya di depan Kan beda Kalau sudah bawa majikan sendiri loh ya Dan Sebenarnya kan Dulu Waktu Undang Waktu Kemenaker yang Nomor 98 Diberlakukan Tahun 2012 PT ini Membayarnya Manya 2 juta mas 2 juta Ya 2 juta itu Meliput Biaya paspor Dan lain sebagainya Kalau mereka Ada paspor sendiri ya 2 juta itu Ada paspor sendiri Itu bayar 2 juta Nah Sebenarnya Seperti yang aku Sampaikan kesampaian tadi Mau ada ide Sebenarnya Kalau pemerintah Mempermudah Pembuatan paspor Bagi warganya Sebenarnya sih Itu mengurangi beban loh Ya kan Kan Daftar ke PT Sudah ada paspor Data yang Gak akan palsu Kalau sekedar PT kan selalu bilang Harus ada Masuk data mereka Ke data PT Kenapa sih Apa tidak bisa sih Paspor itu dimasukkan oleh mereka Bukankah sama saja Sebenarnya Itu kan lebih Memangkas Itu ya Memangkas Biaya Memangkas Iya Toh sekarang Di imigrasi manapun Sudah Dipermudah Dengan adanya Easy paspor Ya itu Tapi gak tahu prakteknya Ya itu Itu kemarin Sementara Waktu Pak Andri tugas Masih tugas Di Jogja Itu Pak Andri Ada yang Pak Andri sendiri Ada ke situ Cuma gak tahu Sekarang prakteknya Bagaimana saya Belum menemukan Itu sebenarnya Sudah bisa Memangkas sih Sebenarnya Kalau memang Mau digalankan Jadi intinya kan Datanya teman-teman Lengkapi Beres Dan bisa Meniapkan semuanya Bahkan paspor Meniapkan semuanya Jadi datang ke PT Itu sudah tinggal Udah Salatku udah komplit Intinya kan Banyak mereka kan Penampungan Menggolek kerjaan Sementara Lockernya kan Di luar negeri Ya kan Nah Aku Nyerahnya dataku Aku Rene Pasrah Ngawakmu Gula Pekerjaan Tapi dokumen kan Udah lengkap Persyaratan Udah Dialengkapi Bukankah itu Lebih memudahkan Pihak PT juga Teman-teman Ya Siap Ya rata-rata PT Rata-rata Menurutku PT juga Begitu sih Jadi Mereka juga Ada beberapa Ya Aku gak bisa Simpulkan Tapi Kembali lagi Yang Yang Tetap Saya garisbawahi Adalah PT itu Swasta Nah Sebisa mungkin Di Indonesia Prinsipnya Swasta sama negeri Itu pasti Lebih mahal Swasta Tapi kalau di Australia Tapi kalau di Australia Silahkan dicoba Swasta sama negeri Lebih mahal negeri Swasta Jauh lebih murah Di Australia Melbourne Di Perth Semuanya Bahkan di luar negeri Kalau yang swasta itu Ya Nilainya tidak Lebih tinggi Dari negeri Kalau di Kalau saya sih Seperti itu Karena Di Indonesia Sekali lagi Diserahkan Pihak swasta Yang jelas Pihak swasta Pasti Pasti Mengambil Keuntungan Nah itu tinggal Makanya kan Sebenarnya Semua apa yang Dirimu bicarakan Semua yang ingin Kita dibicarakan Di sini Kan Hanya yang bisa Kita lakukan Satu Kita gak bisa Merubah Kita konstitusi Gak bisa kita Rubah Kebijakan Gak bisa kita Rubah Gak bisa Terus Kita juga Belum mampu Untuk jadi Pemimpin Ketuali Mbak Kontring Bisa jadi Presiden Itu beda Soal Ibaratnya Kayak gitu Jadi Yang harus Yang harus Ditanamkan Dalam diri kita Yang harus Kita terus Lakukan Adalah Harus Pandai-pandai Membawa diri Pintar-pintar Dan Tahu Keadaan Pada intinya Apa yang kita Sampaikan Itu semuanya Hanya disitu Kalau kalian Sudah Merasa Serbah Tahu Semuanya Ya Bersyukur Ketika Semakin Sedikit Inbook Yang masuk Di fanpage Mbak Kontring Berarti Teman-teman Jauh lebih Pintar Tapi Selama Masih Ada Ada Dua Kemungkinan Yang Satu Memang Males Yang satu Anak Baru Yang satu Ya Saya melihat Itu Yang satu Mungkin Baru Dan Belum Berpengalaman Jadi Intinya Ini juga Mau berbagi Mas Mungkin Teman-teman Kenapa Aku Begitu Dalam Karena Pemahaman Pemahamanku Sendiri Waktu itu Bukan calon Nyari saya Tapi saya Nyari calon Kenapa Aku bisa Seperti itu Idenya Jadi Aku datang Sendiri Tanya Kelengkapan Dokumennya Apa 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 Yang Harus Tak Lengkapi Aku Aku Dewe Gitu Jadi Calonku Kewes Penak Gowah Kewes Karek Nyerah Semuanya Sudah Jadi Aku Yuralah Pesangon Dan saya Enggak Minta Pesangon Karena Waktu itu Meskipun Ada Pesangonnya Sebenarnya Ada Pesangon Ada Pesangon Itu ada Tapi aku Enggak Minta Pesangon Karena Memang Waktu itu Tujuanku Aku Sudah Datang Sendiri Ngurus Sendiri Enggak Apa Aku Tahu Apa Yang Aku Lakukan Jadi Mulai Dari Situ Ada Interest Untuk Harus Tahu Informasi Itu Dari Diriku Sendiri Jadi Kenapa Sampai Hari Ini Berharap Teman-teman Juga Memiliki Kemauan Seperti Itu Memiliki Kemauan Untuk Belajar Mulai Minimal Ada Ketertarikan Untuk Pengetahuan Diri Sendiri Itu Satu Kekuatan Tersendiri Nanti Kalau Kalian Sudah Tahu Paham Bisa Membawa Diri Lebih Baik Oke Ada Yang Komen Mbak Latansan Inalah Ma'ana Klaim Bini Jadi Engkau Sekak Luar Gulune Mengkok Live Oke Mbak Saya Memintakan Maaf Memintakan Maaf Kalau Mbak Kontreng Memang Adanya Seperti itu Terima kasih Sampai Sudah Mengingatkan Jadi Jangan Sampai Nanti Dia Ngomong Maka Akan Ruwet Dan Sedirimu Cukup Diam Saya Minta Maaf Mbak Latansan Buat Sampai Dan Terima kasih Sudah Memperhatikan Oke Kenyataannya Itu harus Kembali Ke diri Kalian Masing-masing Dan Majikan Pastinya Yang Bersangkutan Tamunya Yang Datang Mbak Kontreng Tolong Dikasih Closing Statementnya Closing Statementnya Adalah Mengalah Bukan Berarti Kalah Mundur Satu Langkah Untuk Mendapatkan Kekuatan Lima Langkah Maju Kedepan Kenapa Karena Hari ini Ada yang Konsultasi Masalah Ini Jadi Ada Kali Ini Yang saya Observasi Teman-teman Lebih Menggunakan Emosionalnya Jadi Kenapa Saya Bilang Mengalah Bukan Berarti Kalah Mundur Satu Langkah Untuk Maju Lima Langkah Oke Itu Kesimpulan Dan Statement Penting Dari Mbak Kontreng Untuk Menutup Acara Zoom Malam Mingguan Kita Bersama Teman-teman Mudah-mudahan Apa yang Kita Bicarakan Disini Apa Yang Kita Sajikan Disini Bisa Bermanfaat Buat Saya Pribadi Dan Buat Teman-teman Pada Umumnya Terima Kekasih Mbak Kontreng Yang Sudah Hadir Memberikan Informasi Dan Saya Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Siapapun Bisa Hadir Dalam Zoom Ini Mau Itu Siapapun Siapapun Kalian Hantu Setan Demit Jin Selama Bisa Kelihatan Dan Ada Suaranya Boleh Kalau Memang Mau Menutup Suaranya Tapi Enggak Mau Tetap Ngomong Atau Bersuara Ya Boleh Tapi Alangkah Lebih Gentle Menunjukkan Muka Dan Wajah Karena Sekali Lagi Perkataan Tanpa Ada Manusianya Itu Gak Jelas Mbak Dan Saya Tidak Mau Dibilang Orang-orang Yang Tidak Jelas Mbak Kontreng Terima kasih Selamat Malam Selamat Berlibur Buat Besok Mudah-mudahan Besok Ada Sesuatu Yang Bicarakan Di Kemudian Hari Untuk Kemaslahatan Teman-teman Atau Manfaat Teman-teman Yang Oke Terima Terima Selamat Malam Dan Bandung Interpress Selalu Terbaik Memberikan Solusi Untuk Teman-teman